Meskipun sudah lebih 10 tahun menjauhkan diri dari musik penyanyi wassini, Wahida mengaku sukar melakukannya disebabkan musik sudah menjadi sebagian daripada fitrah diri. Justru Wahida atau nama sebenarnya Nur Wahida Abdul Wahid 44 masih berkecimpung dalam dunia musik, namun lebih kepada aktiviti belakang tabir. Pada asalnya saya mau meletakkan nokta kepada dunia nyanyian, namun macam manapun saya rasa tidak boleh. Bagi saya ini kerja Allah, walau macam mana saya tolak ia tetap kembali, lebih-lebih lagi apabila saya berkawin dengan seseorang yang berkecimpung dalam industri seni. Saya sebenarnya pemuzik di hati, 5 tahun saya dihantar ke kelas muzik sampai sekarang tapi muzik dalam hati saya. Muzik tidak salah kerananya sebagian daripada fitrah manusia, namun saya meletakkan diri sebagai pemuzik bukan penyanyi. Jadi apabila anda pemuzik, anda tidak akan berhenti. Ini yang saya mahu buat dari dulu lagu, yaitu bergerak di sebalik tabir. Bukannya di hadapan, katanya ditemui pada sidang media konser Nasid Laucenda 2022 di Majelis Penderaya Petaling Jaya di sini semalam. Wahidah kini aktif sebagai penerbit dan komposer serta pada masa sama menjadi seorang tengah bagi memperkenalkan bakat baharu. Saya fokus sebagai keria komposer dan penerbit di bawah syarikat saya yang ditubuhkan bersama adik saya, Januari lalu. Tujuan kami tubuhkan syarikat ini adalah sebagai platform untuk bakat terbaru menghasilkan lagu. Antara lagu terbaru yang diterbitkan adalah single, duit ustad, akhir hai dan mawi. Insya Allah saya akan keluarkan pula lagu-lagu yang sudah dirakamkan sebelum ini, katanya. Wahidah berkata, baru-baru ini dia melancarkan lagu sempena Ibi Fitri, yaitu Marhaba, Edi, di Youtube, dan seperti. Lagu itu dirakam pada 2007, sejak saya lancarkan dan berfungsi dengan peminat. Insya Allah selepas ini saya mahu keluarkan single lain yang banyak dirakamkan pada 2007, katanya.